Kembali lagi di Jawa Rumah Indonesia, kali ini satu rumah di Santorini, ini bisa dijual dan disewa, lingkungannya seperti ini dan kita akan review rumah ini dan kita akan masuk seperti apa ini posisinya cool jack, sangat bagus dan kita lihat oke, kita masuk di garasinya, carport, ini bisa beberapa mobil karena memanjang ke belakang dan kita lihat pampingannya minimalis, cool kaca dan taman samping, taman samping masih sangat luas, kita akan masuk seperti apa oke, ini kebetulan lagi di perbagi, ini pintunya dan ini taman sampingnya, jadi dia hukul desak ini taman sampingnya, masih sangat luas oke, seperti ini guys kita akan masuk seperti apa, rumahnya oke baik, inilah ruang tamu kita masuk pertama akan masuk di ruang tamu dan pelafon sudah drop selling, ada satu AC, hording, kursi dan kita akan menuju ke ruang family room dan juga dapur, ruang makan seperti ini, juga sudah drop selling tampilan untuk ruang pertama, ruang tamu di samping ruang tamu ada kamar mandi kamar mandi tamu, seperti ini di bawah tangga selanjutnya kita akan masuk di kamar kamar utama kamar utama cukup luas dengan lampu drop selling juga ini kalau nyalanya kita akan lihat seperti ini nah, kamarnya seperti ini belum begitu lengkap nah, di kamar utama ini selain ada kamar mandi utama juga ada ruang santai untuk berdua seperti ini ruang santainya jadi enak banget ada privat untuk low pro nah, kita akan masuk ke kamar mandi utama seperti apa nah, kamar mandi utama juga terpisah di sini selain ada ruang ganti juga ada kamar mandi nah, kamar mandinya seperti ini nah, ini kamar mandinya sudah ada water heater juga ada wash table nah, cukup on it oke, di sisi lain kita akan masuk ke ruang dapur nah, ini dapur bersihnya dan ini langsung ke ruang makan jadi ruang makan dan ruang tamu terpisah jadi tidak terlihat nah, bagus juga untuk privat plafon juga sudah drop selling semua ini untuk dapur kotornya menuju ke ruang samping garasi dan lain sebagainya oke, selanjutnya kita akan masuk ke tangga tangga juga sudah pakai stand list lantai lanjut ini view-nya untuk di tangganya kelihatan seperti ini gunung pancar di depan mata dan masuk ke lantai 2 furniture sudah lumayan lengkap cuman masih belum full ya oke, kita mencubai di ruang family room di atas seperti ini tampaknya pelafon sih sudah keren ini tinggal dipakusin untuk perlengkapan furniture dilengkapin ruang meeting nah, seperti ini guys keuangannya selanjutnya selanjutnya kita akan masuk ke ruang sam kamar nah, ini kamar juga full kaca juga plafon kita akan lihat seperti ini nah, sebenarnya ini kamarnya sama, tetap ada ruang santai kita akan masuk ke kamar mandi ini sepertinya kamar mandi label 2 aksen seperti biasa jadi ada wash table full kramik juga sudah ada water heater nah, seperti itu ini untuk kamar di lantai 2 oke, seperti itu guys selanjutnya next kita akan lihat kamar yang lain oke kita akan masuk ke kamar belakang di lantai 2 nah kamarnya seperti ini kamarnya sih luas-luas tetap dengan ada ciri khasnya adalah selain kamar ada ruang santai untuk ngobrol nah, seperti ini ini view-nya paling best ini sepertinya kamar utamanya karena selain itu ada tambahan full dark di belakang untuk view menariknya di kamar utama ini selain full kaca juga ada dark teras untuk ke samping oke, kita akan masuk ke kamar mandi utama seperti ini akan menarik dan kita akan lihat ini menuju ke proses oh ya, ruang ganti ini ruang gantinya seperti ini jadi cukup luas ruang-ruangnya oke, kita akan masuk ke dark-nya ini selain view-nya gunung pancar terlihat di semuanya juga ada sungai yang sangat eksotis ini menuju ke belakang sungainya keren sekali gunung kelihatan dan ini adalah tampak luarnya seperti itu bisa jadi alternatif untuk desain rumah Anda juga bisa jadi inspirasi untuk tinggal di sentur sini dengan view pegunungan gunung pancar yang sangat eksotis oke, barengan selamat pagi di channel rumah Indonesia jangan lupa klik like komen, share, dan subscribe juga jangan lupa konsultasi untuk rumah idaman Anda di 0853-2788-4373 untuk mendapatkan rumah yang benar-benar bagus di channel rumah Indonesia